. Kelompok pejuang Lebanon Hezbollah meluncurkan operasi militer ke-10 target di Israel sebagai respons atas serangan Tel Aviv di Gaza dan selatan negara mereka. Dikutip dari Press TV, Minggu, 14 Mei 2024, waktu setempat, Hezbollah mengatakan serangan tersebut menggunakan rudal-rudal Fala dan Jihad, serta roket Katiusha. Hezbollah lebih lanjut menekankan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Israel baru-baru ini di desa Taibbeh, Al-Mari, dan Hardali di Lebanon Selatan. Hezbollah dan Israel telah saling baku tembak sejak awal Oktober, tak lama setelah rezim tersebut melancarkan perang genosida di Gaza menyusul operasi yang dilakukan oleh kelompok Hamas Palestina. Hanya beberapa minggu setelah Hezbollah menerbitkan rekaman pertama instalasi militer Israel yang direkam dengan drone, rekaman drone definisi tinggi kedua telah muncul secara online karena risiko eskalasi dan perang besar-besaran semakin besar. Pada tanggal 9 Juli, kelompok Hezbollah yang didukung oleh Iran menerbitkan rekaman drone yang menunjukkan lokasi fasilitas dan infrastruktur militer Israel yang sensitif di dataran tinggi Golan yang berada di bawah pemerintahan Israel. Rekaman drone berisi gambar dan koordinat target militer sensitif di Israel Utara. Hal ini telah dibagikan secara luas di media sosial dan di antara kelompok militer aktif melalui aplikasi perpesanan seperti Telegram. Berdasarkan beberapa laporan, video berdurasi sekitar 10 menit tersebut direkam oleh drone yang terbang di atas pangkalan intelijen Israel, pusat komando, dan kamp militer di tempat yang disebut sebagai dataran tinggi Golan Suriah. Ini tampaknya merupakan operasi kedua yang dilakukan oleh drone yang diluncurkan Hezbollah. Bulan lalu, Hezbollah merilis video berdurasi 9 menit 31 detik yang direkam dari drone mata-matanya di beberapa tempat di Israel, termasuk pelabuhan dan bandara Haifa. Jarak antara Haifa dan perbatasan Lebanon adalah 27 km, dan para pemimpin Hezbollah mengatakan drone mata-mata mereka sering terbang di atas Haifa. Drone yang merekam fasilitas Israel disebut Hoopoe dan bertanggung jawab untuk merekam rekaman infrastruktur Israel pada bulan Juni 2024.